Pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta masih melacak buronan Dona Harun terkait kasus penistaan agama. Ibu Riki Harun tersebut kini dinyatakan buron dan masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Tim kami masih mencari keberadaan yang bersangkutan. Ujar salah satu jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Pihak Kejati DKI Jakarta menambahkan pihaknya masih terus berusaha menemukan keberadaan DPO Dona Harun. Dona Harun dikabarkan sempat menghabiskan waktu liburan bareng keluarga sang anak ketika ia kabur dari rutan Pondok Bambu. Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta dan Polres Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka dugaan kasus penistaan agama Dona Harun sebagai buronan dan masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Di samping itu, selain masuk dalam DPO, Kejati DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat pencekalan kepada yang bersangkutan Dona Harun. Bahkan pihak Kejati DKI Jakarta menyatakan akan melakukan upaya pencarian dan penjemputan paksa terhadap Dona Harun. Saudari Dona sampai hari ini tidak ada itikat baik memenuhi undangan, baik saat penyelidikan ataupun pemanggilan penyidik sebagai saksi dua kali, maupun panggilan tersangkat, ujar dia. Kami tetap akan melaksanakan penyidikan secara profesional dan melalui tahapan yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, penyidik akan menerbitkan DPO dan pencekalan terhadap yang bersangkutan, ungkasnya. Seperti diketahui, Dona Harun memang merupakan seorang yang memeluk agama Katolik. Namun, ia bersama saudaranya yang lain memilih untuk mu'alaf dan memeluk agama Islam. Setelah bertahun-tahun menjadi seorang Muslim, Dona Harun dikabarkan kembali menganut agama Katolik. Namun, jalan Dona Harun kembali ke Katolik tampaknya tak begitu mulus. Sebab, ia dilaporkan oleh mantan suaminya, Alisha Razad Hanafia alias Ad Hanafia ke Kapolres Metro Jakarta Selatan atas kasus penistaan agama. Dona Harun kembali ditangkap polisi di sebuah kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pada tanggal 7 Desember tahun 2023 lalu, Ibu Riki Harun itu ditangkap polisi terkait kasus penistaan agama. Dona Harun yang dilaporkan mantan suaminya, Alisha Razad Hanafia alias Ad Hanafia atas dugaan penistaan agama. Kasus penistaan agama yang dilakukan Dona Harun itu ditangani Polres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Dona Harun juga terseret kasus narkoba. Namun Ibu Riki Harun itu kini masih menjadi buronan kejati DKI Jakarta untuk dijebloskan kerutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.